Masih berkaitan dengan alutsista, Amerika Serikat bersedia bekerjasama dengan Indonesia untuk pengadaan pesawat tempur F-16 dan pengadaan suku cadang pesawat Hercules. Hal tersebut dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Ido Yono dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates di Istana Negara siang tadi. Setelah pencabutan embargo senjata dan suku cadang oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia beberapa waktu yang lalu, pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Ido Yono dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates menyepakati kerjasama pengadaan alutsista serta kerjasama militer dengan TNI. Amerika Serikat menganggap Indonesia memainkan peranan yang cukup besar dalam konteks dunia, terlebih Indonesia juga turut serta dalam misi perdamaian PBB di Libanon. Menurut Menteri Pertahanan Indonesia Iwono Sudarsono, Indonesia berencana membeli 6 pesawat tempur F-16 dengan harga 30 juta dolar Amerika, 1 pesawat. Jika terrealisasi, maka Indonesia akan memiliki 10 pesawat F-16 karena saat ini Indonesia sendiri telah memiliki 4 pesawat F-16. Nanti tergantung dari berapa saya dapat dari Menteri Pertahanan, tapi rencana 4 ya? Yang 4 yang lama, yang baru, paling kali setidak lama. Jadi all together 10 gitu? 4 teman-teman ini lainnya berapa? Lalu tahu kita sekarang, tapi 1 pesawat tempur kurang lebih 30 juta dolar. Itu mekanisme yang terrealisasi atau apa? Sedang kita usahakan FMS atau FMS, orang-orang yang terrealisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.